Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nggak ada uang buat bayar besok Dia mau maksa saya harus bayar Nah ini dia Jawabannya ini pertanyaan simpel Tapi insya Allah ini bisa mungkin mewakili Anda juga Jadi pertama ini bank keliling Pertama niatkan dulu dalam hati kita Bahwa kita akan mau bayar melunasi hutang kita Nah urusan kita adalah sekarang ini yang teknisnya adalah apa Kalau ketika Anda nggak punya uang untuk bayar Dipaksa segala macam-macam Ya nggak usah bayar Karena di agama juga sama Yang punya menghutangin seseorang Ketika mereka nggak mampu Ya kita kasih tempo gitu Tidak memberatkan Kalau kasih kelonggaran Kalau seandainya itu lebih baik ininya Waktu pahalanya Tapi kalau seandainya orang itu mampu Kita sudah mampu Kita harus melihat ada bayar gitu Dengan cara apapun Dengan cara cicil Dengan cara apapun Dan kita harus berhidup hemat gitu Itu solusi pertama Solusi keduanya adalah Kalau untuk teknisnya gini Kalau bank itu Bank keliling itu tadi ada catatannya Pertama kalau seperti saya ajarkan di SKDA Kita buatin SP1 Surat permohonan 1 Atau peringatan 1 Isinya kita minta outstanding Dengan hormat Blah-blah-blah Bahwa dengan ini kami minta Outstanding Payment history Outstanding itu berapa hutang kita jumlahnya Kedua kita minta catatan hutang Payment history Dan kita kasih Payment history itu catatan hutang Dari awal sampai akhir kita Berapa yang kita ngutangin Berapa bayarnya berapa Kita udah bayar berapa kali Nah Disitu di bawah kasih tau waktu Kasih waktu 1 minggu atau 2 minggu Sehingga apa Kita yang ngejar mereka Bukan mereka yang ngejar kita Nah seperti itu Terus yang kedua Kalau dia gak punya catatan Anda kan punya catatan bayar Segala macam Kumpulin aja catatan bayar anda Udah gitu pas Khusus lewat Anda buatin surat ke mereka Mereka Oh saya gak ada catatannya Yaudah gak apa-apa Buatin Betul gak saya udah pernah bayar segini Kita hutang Payment history Outstanding kita adalah segini Hutang Pinjaman kita Anggaplah 10 juta Atau 5 juta Terus kita udah bayar Tanggal ini Tanggal ini Buatin ke mereka Setelah penyertan tangan Dari tanah tangan Suruh dia tanah tangan Betul gak Oh dia udah betul Nah teknik yang kedua adalah apa Nego Nego pokok Jadi Kenapa anda ini sekarang ini Mau terus-terusan Ini Dipresin Segala macem-macem Atau anda ditekan Habis-habisnya Karena mereka yakin Anda bisa mampu Anda bisa ditekan Anda bisa diintimidasi Saran saya Hanya berguna Bagi orang-orang yang nekat Double kayak saya Kalau gak mampu Gak usah Makanya kita ngapain Kita harus stress Gara-gara orang lain Jangan mau dibuat stress Orang lain Yang rugi kan kita sendiri Anda dengan suami Hubungannya gak bagus Hidup anda sengsara Saya gak mau ditekan Oleh siapapun Kalau gak mampu Saya pasrah Terserah lu mau ngapain Terserah lu lah Yang penting gue happy Sekarang ini Gue gak ada uang Udah selesai Saya juga sama Saya kehidupan ketika Saya gak mampu Nyelesaikan masalah saya Saya pasrah sama Allah Ya Allah Aku pasrahkan pada Serahkan aja yang punya ini Kita makhluk yang nemah Jangan sekuat Kita bisa nyelesaikan Nah Seperti itu dia Nah kalau ketika Anda udah double Segala macem-macem Bang pokoknya Saya mau bayar pokoto aja Saya udah gak kuat sekarang Habis-habis Ketika mereka sudah yakin Anda gak mampu Cuman untuk mencapai Tarap seperti itu Si bang keliling ini Bangke musuhnya Atau apapun Bahkan karena anda Abis-abisan Anda tetap aja ngotot Gak punya Kan gak ada jaminannya juga Jadi tidak ada kolateralnya Tidak ada macam-macam Kalau mereka Seandainya mereka Bangke Bangkalian Ini kayak rentan Itu segala macem-macem Pasrah aja Udah lu terserah lu Mau ngapain-ngapain Nah siapkan aja Video selfie Atau saksinya Ketika mereka ngelakuin Tindakan yang gak-ngap Anda videoin Ini saya video selfie Lohi bang Mereka makin-makin Apa-apa Nah itu jadi bukti Bagi kita Seluruh suratnya mereka Apapun kita bukti Video selfie Pas anda ngomong pun Ini nyerahin surat pun Kita kasih Saya udah bayar segini Menurut abang gimana Ini sekarang Sekarang saya mau nego Untuk pokoknya Karena saya udah Ngam-ngapun Saya ada sengsara Saya lunasi dulu Yang penting saya lunasi dulu Baru nanti ada kelebihan Baru saya kasih pabang Tambah kelebihan saya Itu niatnya sedekah aja Seperti itu aja Udah selesai Itu susah yaudah Susah hidupnya Terus anda dimaki-maki Yaudah Anda dipermalukan ya Wajar Gak apa-apa Terima aja Gak usah ngelawan dulu Karena kalau ketika Orang ngeludahi kita Kita Orang itu Maki-maki kita Memberi ngasih sampah ke kita Kalau kita tidak mau terima Sampahnya Sampah itu milik siapa Milik orang itu Kita gak terima Jadi intinya apa Tidak terima itu Bukan dengan emosi Kalau dia maki-maki Diam aja Video ini Bang ini saya video ini Ngomong dia Gak usah jawab Udah bang selesai Udah selesai Udah Gak usah jawab Jadi video ini Dia maki-maki Kita videoin bang Supaya ada bukti Ya saya dimaki-maki Video ini Seperti itu aja Udah bang selesai Udah selesai Jadi gak usah jawab Gak usah ngapa-ngapain Jadi besok lagi Kalau dia datang lagi Itu lagi Terus aja kumpulin videonya Yang penting Tidak terima itu Caranya itu Saya dapetin dari Gus Dur ya Bagaimana Gus Dur Dimaki-maki seseorang Ternyata dia Tidak balas Makinnya diem aja Sampai asisten bingung Kok-kok Kok diem aja Ya Kalau sesuatu memberikan ke kita Kalau kita tidak memberi pemberiannya Berarti pemberian itu milik siapa? Milik orang yang mau mengasih Jadi seperti itu Nah ketika mereka sudah stress Segala pusing macem-macem Yaudah biarkan yang stress mereka Jangan kita yang stress Dia stress Kok gak bisa-bisanya Orang ditekan Kalau udah gak bisa-bisanya Udah pasti mereka mau Dimana-mana seperti itu Jangan kan dengan bank juga Ketika bank sudah gak mampu lagi Lari ke pihak ketiga Malah selesai dengan pihak ketiga Saya udah ngalami Banyak orang yang ngalami Jadi gitu aja Jangan mau ditekan lagi Kalau anda gak mampu Bilang udah gak mampu Saya udah miskin bank Udah gak punya hutang Saya udah banyak Kalau dia ngambil barang Yaudah Kalau barangnya setara Dengan nilai hutangnya Anggap kalau ini udah selesai Ambil barang Bisa kita bidanakan Tapi kalau memang ada ikhlas Udah aja biarin Berarti hutang saya udah lunas Ini buktinya Buat video selfie Dia ngambil barang Hutang saya udah lunas Kadang-kadang ada yang ambil barang Seperti itu aja Kalau udah gitu selesai Kan selesai Nah kalau seandainya Dia udah ngambil barang Terus nuntut lagi Kan ada videonya Bisa kita bidanakan Nah ini bisa masuk bidana Karena dia ngambil Ngambil tanpa sijin kita Bilangnya Yang ini ngambil tanpa sijin saya Tapi kalau saya ikhlas Ketika kalau diam Kalau nggak Saya akan masukin bidana Selesai Jadi begitu aja Kalau salah saya banyak salahnya Kalau kurang-banyak kurangnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh